Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di cuplikan trailer love story the series Yang siap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin seru dan semakin menegangkan lagi guys untuk kalian Nah guys gimana kalian untuk bisa menjalankan ibadah puasanya Semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian kuat untuk bisa mencapai Kedalam titik dimana titik tersebut adalah titik pembukaan Nah guys di adegan ini kita pun bakal disuguhkan lagi dengan alur yang semakin bikin kita darting lagi guys Dampaknya disini Modi pun memang sengaja ingin pergi ke suatu tempat Dimana disini Modi pun memang sedang berada di perumahan Dan perumahan tersebut pun dia memang sengaja ingin pergi ke halaman utama Dimana halaman utama terjadilah ada security yang memang kali ini security tersebut pun merekam sebuah video kejadian Dimana mobil masuk motor masuk dan mobil keluar begitu juga dengan motor keluar Dan nampaknya kali ini Modi pun sangatlah begitu penasaran Ketika BBA dan BBL terancam akan diculik oleh seseorang yang tidak dikenal Dan namun nampaknya juga disini memang siasat dari hari sebegitu juga dengan Anita Karena memang rencana mereka pun ingin memisahkan segera antara Ken Begitu juga dengan Modi Lantas apakah kali ini kejahatan dari Anita begitu juga dengan Haris akan terkuak sudah oleh Modi Begitu juga dengan Ken Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini ya langkah baiknya Bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron love story the series untuk episode selanjutnya Dan tanpa basa-basi kita langsung saja ke alur cerita Dimana di adegan pertama kita pun bakal diperlihatkan lagi dengan alur yang semakin bikin kita tegang guys Senampaknya kali ini Modi pun sangatlah begitu penasaran Dimana ia kali ini menggunakan sepedanya Dan disini Modi pun pergi ke halaman utama Dimana halaman utama pun terjaga oleh pihak sekuriti Dan nampaknya perumahan Modi pun sangat ketat sekali Karena sangking ketatnya Di halaman rumah ataupun pintu masuk dari rupa rumahnya tersebut pun Terjaga keamanannya oleh pihak sekuriti Dan memang nampaknya kali ini Modi pun sangatlah begitu penasaran Dan namun ketika Modi pun menanyakan hal sesuatu kepada sekuriti Agar supaya memutar rekaman sisi PTP Dimana ada mobil masuk dan mobil tersebut adalah mobil yang mencurigakan Dimana mobil tersebut pernah parkir di halaman depan rumah milik Modi tersebut Yang memang kali ini Modi pun menceritakan hal tersebut kepada Ken Dimana Ken pun disini terkejut sekali Karena Ken pun disini sangatlah begitu mengenal mobil Dari warnanya tersebut Dan Ken pun sudah berpikir kalau ini semua adalah ulahnya Siapa Dan kita geser juga di adegan lain nih guys Nampaknya kali ini Rama pun memang sengaja bertemu lagi dengan Vanessa Karena kemungkinan besar Disini Rama pun masih merahasiakan ketika ia bertemu dengan Vanessa Karena walaupun bagaimanapun juga disini Rama tersembunyi Maksudnya disini Tante Dinda pun akan mengetahui dimana Rama pun telah berbohong kepada dirinya Dan namun nampaknya disini Rama pun sangatlah tidak ingin Tante Dinda pun mengetahui kalau dirinya bertemu langsung dengan Vanessa Dimana ia kali ini pun berpura-pura bertemu dengan klien Dan nampaknya di episode kemarin juga disini Tante Dinda pun sempat saja mengajak Si Rama ini untuk pergi makan malam Namun nampaknya disini Rama pun memang beralesan Untuk bisa makan malam bersama kliennya Karena memang disini Rama pun ingin bertemu dengan Vanessa Dan ini adalah pertemuan dimana mereka pun saling kangen-kangenan Dan namun nampaknya disini satu sama lain pun akan bisa kembali apabila tidak adanya Tante Dinda Karena disini Tante Dinda pun bersiasat ingin memusahkan antara Vanessa begitu juga dengan Rama guys Dan karena memang ini adalah siasat dari si Tante Dinda sendiri Dan namun Tante Dinda pun disini sempat terkejut ketika ia pulang bersama umbilantara Begitu juga dengan Raisa bertemu saja papasan dengan mobilnya si Rama Dimana mobil si Rama pun disitu berarah tujuannya bukan pulang dan malahan Disini Rama pun berah keluar dari jalur dimana ia pun akan pulang Sehingganya membuat Tante Dinda pun semakin curiga dan penasaran sekali Entah apa yang akan dilakukan Tante Dinda nantinya Apakah mungkin juga disini Tante Dinda akan membuntuti dan mengikuti Rama dari belakang Dan semoga saja tidak ya guys agar supaya Rama dan Vanessa pun bisa rujuk kembali Dan kita geser juga di adegan lain nih guys Dimana di adegan ini kita pun bakal disuguhkan lagi dengan alur yang semakin bikin kita tegang dan bikin kita darting guys Nampaknya disini ada segerombolan preman yang memang gerombolan preman tersebut pun menancapkan Papanama dimana papanama tersebut pun adalah tanah milik PT Arga Group Dan pihak yang lain dilarang untuk bisa memakainya Namun sontak saja ketika Ken begitu juga dengan Faustad dan Rama baru saja sampai di lokasi Dimana terjadilah percekcokan Disini Faustad pun menanyakan hal itu langsung kepada orang-orang tidak dikenal Karena mereka pun disini sebenarnya orang-orang bayaran suruhan dari Haris begitu juga dengan Anita Karena memang siasat dari Haris begitu juga dengan Anita ingin benturkan lagi Antara pihak Arga Dana begitu juga dengan Wilantara Dan memang kali ini nampaknya ketika itu disini Ken pun berusaha mencoba untuk menegaskan kepada preman-preman tersebut Agar supaya tidak memberikan dan memberikan kesopanan terhadap Pak Ustadz Yang nampaknya preman-preman tersebut pun tidak terima dengan perlakuan ataupun ucapan dari Ken ini Sehingganya terjadilah perkelahian di antara mereka guys Karena memang disini Ken pun sangatlah begitu menjadi lalakon ataupun menjadi seorang pahlawan Yang memang kali ini Ken pun bisa menumbangkan semua preman-preman tersebut Karena memang disini Pak Ustadz begitu juga dengan Ken dan Rama ingin mengecek suatu usaha Dimana mereka pun akan membuatkan pondok pesantren Melainkan tidak dibangun untuk menjadi pihak mall Yang memang kali ini mall pun banyak sekali Dimana mall-mall tersebut pun bakal kena tsunami Tapi namun kita membajakan suatu pembangunan pondok pesantren Tentunya ini akan menjadi sebuah patok dalam dunia wal-ahirat Lantas seperti apakah alur ceritanya? Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Saya pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini